dia dapat proyek, proyek mana, apa yang ada kan gitu jadi jelas, semuanya ini harus jelas jangan pakai katanya dan menyalahkan apalagi Halo dong-dongan, Ambal2TV masih bersama dengan Iman Batak dan Pak King yang baru balik juga dari Kongres Pak ya Pak, langsung saja ini Pak apakah benar pernyataan dari banyak orang atau netizen yang mengatakan bahwasannya manajemen itu sebenarnya agak antipati dengan hadirnya sosok Rizky Bilar dan Putra Siregar, gimana kira-kira Pak Bapak sendiri selaku bisa dikatakan yang orang mengenal ya pasti manajemen PSMS itu adalah seorang Pak King, gimana kira-kira Pak King baik, terima kasih kita di manajemen PSMS ini sesuai dengan arahan daripada Pak Edi, pembinaan kita dan Pak Kodat siapa saja boleh membantu PSMS jadi kita tidak ada alergi terhadap orang apalagi dia masyarakat Sumatera Utara masyarakat Medan yang membantu PSMS kita welcome siapa aja dia welcome, ayo sama-sama kita bantu PSMS kita cinta ini sehingga PSMS bisa bangkit kembali bisa berjaya kembali itu harapan kita jadi kalau ada kemarin yang katanya Rizky Bilar sama Putra Siregar yang membantu PSMS ayo kami tunggu hari ini kemarin sudah ada lampu hijau dari Pak Gubernur, Pak Edi yang menyampaikan bahwa Rizky Bilar akan membantu PSMS dan masuk di dalam manajemen PSMS tentu kita sangat welcome nanti seperti apa yang diinginkan oleh mereka mari kita buatkan dalam bentuk konkretnya istilahnya dalam bentuk suratnya seperti apa ada arus ada hitam di atas putih sehingga Rizky Bilar menginginkan misalnya saham atau apa atau apa ayo sama-sama kita bicarakan kita sampaikan nanti pertemuan dengan Pak Kodrat kita sampaikan detailnya seperti apa hasilnya sudah beres baru kita sampaikan ke Pak Edi kembali oke kemungkinan apakah dia nanti mau jadi manajer apa dia mau jadi CO atau dia mau jadi apa atau dia mau jadi sekum apa silahkan semua kita terbuka oke artinya makin banyak orang yang mau membantu PSMS kita sangat welcome ya itu yang paling penting kata kuncinya itu oke kemudian di PSMS ini jangan ada benalu ya jangan ada yang cari makan di PSMS ini semua arus orang yang berani keluar uang berani keluar uang berani membantu PSMS berani waktunya dia korbankan jangan kita katanya 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 kemudian jangan asyik menyalahkan tapi tidak perbuat talking too much doing nothing jadi banyak bicara tapi kerjanya gak ada kita lihat siapa yang tiap hari di PSMS pagi, sore, siang, malam ya wakking 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 yang urus stadion kebun bunga wakking yang urus stadion teladan wakking yang urus polisi wakking yang urus ini urus itu ada yang mampu silahkan hari ini juga kalau ada yang bisa menggantikan ada yang mampu kita sangat welcome gak ada yang kita perlu tutup-tutupi di PSMS ini untuk mencari makan oh dia gak perlu cari makan atau digaji oh dia dapat proyek proyek mana apa yang ada kan gitu jadi jelas semuanya ini harus jelas jangan pakai katanya dan menyalahkan apalagi maaf memaki-maki segala macam pakai kata-kata kotor itu gak baik kalau kita hanya mau menyalahkan seseorang itu paling gampang tapi berbuatlah untuk PSMS itu yang sulit jangan kan banyak asal cakap asal cakap di medsos asal cakap di mana-mana tentang PSMS oh iya dia begini oh dia begini jangan begitu kita mau makin banyak yang mengurus PSMS makin bantu terbantulah pemain pikirkan mulai dari vitaminnya tadi pagi ku pikirkan pikirkan belikan vitamin pemain belikan ini belikan itu semua harus kita pikirkan itu artinya kecintaan kita dari kantong pribadi kita keluarkan demi pemain-pemain PSMS besok kami sudah buat latihan sampai ke pantai cemen buat latihan fisik buat latihan ini semua demi ke PSMS gitu inilah yang kita harapkan kepada publik yang mencintai PSMS janganlah hasil menyalahkan menyalahkan mari datang lihat pakai mata buat macam mana untuk tim PSMS ini sekarang sudah 23 orang hadir kita akan cari 3 lagi menjadi 26 inilah kekuatan PSMS yang nantinya dibungkus sama pelatih untuk menjadi satu kesatuan urusan teknis kalian semua hadir disini pernah gak manajer atau manajemen mencampuri urusan teknis pemain tidak pernah semua pemain itu adalah tergantung pelatih kami tidak pernah mencari pelamain oh begini oh begini tidak ada itu semua urusan pelatih jadi saya harapkan kepada semua yang mencinta PSMS mari sama-sama kita bangun PSMS yang kita cinta ini supaya PSMS bisa di Liga 2 ini kembali berjaya Pak ini mungkin sedikit Pak sebenarnya kan mungkin yang Rizky Bilarnya sendiri dan PS Storenya sendiri seharusnya bagaimana Pak ke PSMSnya sendiri menurut Bapak baik kemarin kan sudah ada pembicaraan dengan Pak Edi nah sekarang pembicaraan itu kan hanya bicara nah sekarang kita tuangkan dalam teknis datang kemudian kita kan ada 2 sekarang pimpinan kita pimpinan tertinggi Pak Edi kemudian ada Pak Kodat nah sudah ketemu Pak Edinya selesai nah sekarang ketemu Pak Kodat teknisnya jadi Pak Kodat ini kan teknis teknis ini nanti dengan dengan manajemen lah seperti apa bicaranya seperti apa oh saya punya begini maunya begini saya begini nanti orang saya disini orang saya disini ya oke berarti mereka udah kita jadi penonton silahkan nah jadi gak ada kita oh mungkin kata orang ini kan kata orang oh dia tersaingi oh dia begini dia enggak keluar mana mungkin begini dipersulit begini gak ada jadi makin banyak orang yang mengurus PSMS itu makin bagus nah dibuatlah teknisnya seperti apa tapi saya katakan lagi tadi sekali jangan dia masuk mengganggu PSMS sebagai misalnya cari untuk parti politik kemudian cari makan kemudian cari ini cari itu yang gak boleh bahwa PSMS ini jelas di mata masyarakat dan terbuka apapun bisa tahu mengenai keuangan mengenai manajemen semua transparan berapa sponsor masuk berapa ini masuk berapa ini masuk pengeluarannya seperti apa kemudian penerimanya seperti apa secara periodik kami laporkan kepada Pak Edi sebagai pembina PSMS dia kan juga akan menanyakan seperti apa ini bagaimana ini bagaimana siapa yang bantu ya kita harus laporkan siapa-siapa yang membantu PSMS ya kan nah nanti ini bagaimana mau kerjasama dengan Bang Sumut dengan Pelindo dengan Inalum ini belum ada semua harus kita buat lagi ini yang baru untuk Liga 2 ini mereka yang sponsor saya katakan kemarin belum berani karena belum ada izin ini jangan terulang kasus yang lama mereka sudah membantu tiba-tiba izin Polri tidak keluar kan gitu nah sekarang izin Polri sudah keluar hari Senin kemarin saya saya kembali Senin saya kontak PT Inalum saya kontak bahwa saya bilang izin sudah keluar sudah begini sudah begini mereka mudah-mudahan akan membantu PSMS begitu juga nantinya dengan Pak Edi kita coba lagi Bang Sumut atau perusahaan yang lain masih banyak di Sumatera Utara ini dari perkebunan yang lain atau yang mana saja yang mau membantu PSMS kita tetap welcome ya jadi saya harapkan kepada semua yang mencintai PSMS mari jangan hanya pandai menyalahkan seseorang tapi mari berbuat demi kebaikan PSMS itu harapan kita dan kita berdoa PSMS tahun ini sukses masuk Liga 1 dan berusaha keras ikuti apa yang ada di PSMS ini ikuti kalau ada yang salah tolong koreksi terima kasih terima kasih saya selalu Pak terima kasih yuk